Halo semuanya, balik lagi sama gue, Louis di Kinectek ID Jadi di video kali ini gue gak ingin nge-review apa-apa Tapi disini lebih tepatnya gue pengen ngobrol aja sedikit Soal fitur yang kayaknya sekarang lagi esensial banget Di sebuah gaming gear atau peripheral Kayak mouse gaming, keyboard maupun headset Dan fitur yang akan gue bahas disini adalah fitur wireless Nah fitur wireless ini buat kebanyakan orang itu udah kayak Fitur yang wajib ada banget di sebuah peripheral Entah mouse, keyboard atau mouse headset Dan bahkan sangat mempengaruhi keputusan pembelian yang dimana Bahkan kalau misalkan si peripheral 1 Atau entah mouse, keyboard atau headset ini gak ada fitur wirelessnya Bahkan orang kayak gak jadi beli gitu Tapi jangan salah paham dulu Karena disini gue sangat menyadari bahwa Fitur wireless ini tuh bisa dibilang sangat membantu Untuk di beberapa kondisi penggunaan Contohnya kayak mouse gaming wireless ini sangat enak banget Karena kita jadinya gak perlu ketarik-ketarik kabel Kayak mouse gaming yang kabel Terus ada headset juga yang dimana Kalau misalkan dia wireless Kita gak perlu repot lagi untuk naruh headset kita Ketika kita lagi mau ngambil minum atau segala macem Jadi ya memang fitur wireless ini banyak Cukup banyak membantu di beberapa kondisi penggunaan Oke yang pertama gue mungkin akan ambil contoh untuk mouse gaming dulu Jadi kenapa gue gak menyematkan fitur wireless ini Di keputusan pembelian gue ketika gue mau beli mouse Itu alasan yang pertama adalah mouse gaming zaman sekarang Yang baru-baru terutama udah Banyak yang menggunakan kabel paracord Yang dimana kabel paracord ini Bisa dibilang udah sangat ringan dan fleksibel banget Dibandingkan dengan mouse cover kabel zaman dulu Yang masih menggunakan kabel karet atau kabel braided Dan selain itu alasan yang kedua adalah Gak udah ada benda ini Nah benda ini adalah mouse bungee yang dimana Mouse bungee ini sangat ngebantu banget Supaya kabel dari mouse kabel kita Gak nyangkut-nyangkut di meja atau gak tertarik ke meja Jadi dengan kombinasi mouse dengan kabel paracord Serta mouse bungee ini Bisa dibilang udah sangat enak banget lah Dan bahkan feelnya udah kayak mouse wireless aja Dan gue udah menggunakan setup seperti ini Selama kurang lebih 4 tahun dan bahkan meskipun gue punya Mouse gaming wireless pun Ya ujung-ujungnya gue masih menggunakan Mouse dengan kabel atau mouse wired lah ibaratnya Lalu untuk yang ketiga Mouse gaming wireless untuk saat ini Tidak tersedia untuk berbagai Bentuk, dimensi, hand size, dan juga grip style Dan bahkan mouse gaming yang berkabel pun itu Kebetulan punya hand size, grip style, dan juga berat Yang ternyata lebih cocok di gue Dan opsinya sebenernya lebih banyak dibandingkan dengan mouse gaming yang wireless Jadi ya gue ngerasa si wireless ini bukan fitur yang necessary banget Karena ya mouse kabel ternyata juga banyak yang Bisa lebih cocok selama kita menggunakan si mouse bungee ini Dan ya Sebenernya buat gue pribadi sih Gak perlu dipaksakan banget untuk menggunakan mouse gaming yang wireless Kalau ternyata mouse yang kabel pun bisa lebih cocok sama kita Kalau buat keyboard sendiri Sebenernya gue pribadi gak pernah menemukan essence sih Kenapa keyboard itu harus punya Vito wireless Bahkan gue pribadi selama ini kayaknya gak pernah Memasukkan sebuah fitur wireless Ketika gue mau membeli sebuah keyboard Atau bisa dibilang fitur wireless ini gak pernah masuk ke dalam keputusan pembelian gue Ketika gue mau beli sebuah keyboard Nah alasannya yang pertama adalah Keyboard ini bukan benda yang bergerak setiap saat kayak mouse Jadi ya ibaratnya kalau misalkan keyboard ini udah ditaruh di meja Dan kita pakai ketik Itu barang gak bakal kemana-mana Atau bisa dibilang gak gerak Jadi meskipun ada kabel disitu Itu sebenernya gak ada masalah sama sekali Atau gak ngeganggu lah ibaratnya Sebenernya itu kabel keyboard pun zaman sekarang juga banyak yang lucu-lucu gitu Contohnya kayak kabel detachable aviator Entah yang quality atau enggak Dan gue liat sekarang juga banyak orang yang pakai kabel kayak gini Untuk menyesuaikan sama tema warna setupnya Disini pun gue juga pakai kabel coil detachable aviator Disini gue pakai dari pre-splay yang warna ungu Untuk nyesuaikan sama warna keycap gue yang warna ungu juga Dan sebenernya masih banyak opsi warna lainnya juga yang bisa Kalian pilih aja sesuai dengan tema setup ruangan kalian Atau keyboard kalian atau keycaps kalian Supaya punya satu tema biar lucu aja gitu Jadi ya buat gue sih diantara semua peripheral Entah mouse, keyboard, ataupun headset Kayaknya yang paling gak wajib ada fitur wireless itu cuma keyboard doang Karena kalau misalkan dibilang mau setupnya clean Ya sebenernya menggunakan kabel yang lucu yang dijual pada zaman sekarang ini Yang bisa dibilang lagi ngetrend juga Ya kayaknya bisa memberikan justru keunikan tersendiri pada setup kalian Dan pada dasarnya balik lagi keyboard itu bukan barang yang bergerak kayak mouse Jadi ya ada kabel disitu ya justru gak masalah Malah bisa jadi pajangan di setup kalian At least menurut gue Selanjutnya yang terakhir untuk headset Mungkin yang satu ini gak bisa di generalisir Karena entah headset, headphone, in-ear, dan segala macem Itu punya penggunaan yang berbeda-beda Kalau gue mungkin masih setuju menggunakan barang wireless Karena si wireless headphone atau in-ear through wireless itu Bakalan lebih kepake untuk berpergian Karena kalau misalkan kita menggunakan earphone yang berkabel Atau headphone yang berkabel Itu bakalan jatuhnya lebih ribet Apalagi kalau misalkan kita keluar rumah Atau kita lagi commuting, naik bus, dan segala macem Tapi lain cerita kalau misalkan setupnya itu di desktop PC atau di rumah Karena pada dasarnya kalau di desktop PC ya Kita cuma bakal duduk diem gak kemana-mana Dan kalau kondisinya seperti itu Gue mungkin prefer ke headset atau headphone yang berkabel aja Karena pada dasarnya biasanya Dari yang gue coba sampai sekarang ini Entah headset ataupun headphone yang versi kabel atau versi wirednya Biasanya punya sound quality yang lebih bagus dibandingkan dengan headset atau headphone Versi yang wirelessnya Maka dari itu karena duduk di depan desktop PC Gak kemana-mana juga setupnya Jadi ya gue mungkin prefer nyari sound quality aja Dan gue bakal dengan kondisi seperti itu Gue bakalan stick ke headset atau headphone yang versi kabel Jadi ya kurang lebih seperti itu tadi obrolan soal fitur wireless ini Semoga bisa jadi masukan atau insight buat kalian yang mungkin Lagi kebingungan apakah peripheral yang lagi gue pakai ini wajib wireless atau enggak gitu ya Dan apakah bisa mempengaruhi keputusan pembelian yang kalian anti Jadi kalau pendapat gue seperti itu tadi Tapi coba kasih semua pendapat kalian juga di komentar di bawah Dan gue rasa seperti itu aja untuk konten kali ini Seperti biasa ya Kalau misalnya kalian merasa konten ini bermanfaat Kalian bisa like dan share Lalu follow semua share media kami di Facebook dan juga Instagram Lalu join kompis kami juga di Discord dan juga lain open chat Semua linknya ada di deskripsi Yang terakhirnya jangan lupa untuk subscribe Gue Luis dari Krenyata Kadi Sampai jumpa di video berikutnya